Bersaing berebut pacar, dua pelajar di Sukabumi, Jawa Barat memilih menyelesaikannya dengan duel menggunakan senjata tajam. Ya, dan akibatnya pemirsa satu orang ini masuk ke rumah sakit karena terluka dan satu lainnya harus masuk penjara. Seorang pelajar berinisial SSF 18 tahun ditangkap polisi setelah menganeaya teman sebayanya sesama pelajar berinisial RS 17 tahun di Cisaat, Sukabumi, Jawa Barat. Pelaku nekat menganeaya karena tidak terima pacarnya sering diganggu oleh korban. Karena cemburu pelaku mengajak korban untuk berkelahi. Sebelum melakukan aksinya pelaku dan korban janjian melalui media sosial dan sepakat duel di jalan lingkar selatan Sukabumi. Keduanya lantas berduel menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan RS terluka di kepala dan tangan kiri. Pelaku lalu ditangkap di rumahnya di Gurung-Guru Sukabumi dengan barang bukti senjata tajam, ponsel, dan sepeda motor. Korban ini terdesak di TKP tersebut waktu perkelahian dan terjatuh. Pada saat terjatuh itulah pelaku langsung membacokan kepada kepalanya dan tangan korban. Motif pelaku kenapa sampai terjadi perkelahian ini? Masalahnya yaitu merasa kesel terhadap korban karena merasa pacarnya diganggu oleh korban. Itulah motif pelaku sampai terjadi perkelahian tersebut. Menurut keterangan pelaku, jadi korbannya ini diroda melalui, dirayu-rayu lewat media sosial. Sehingga timbulah dia cemburu dan timbul dia ada niat untuk melakukan perkelahian tersebut. Akibat perbuatannya pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman paling lama, 5 tahun penjara. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, Aini Semuaporkan. Terima kasih telah menonton!